Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama terkait Surat Al-Maidah ayat 51 bukanlah pelanggaran pemilu. Penilaian didasarkan pada masa kampanye yang belum dimulai. Jadi tentu kami belum bisa menindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilu karena belum memasuki masa kampanye. Tapi tidak ada pelanggaran kampanye, Pak. Berarti bukan pelanggaran, ya? Berarti bukan pelanggaran karena pelanggaran kampanye itu. Ya, bukan pelanggaran pidana pemilihan, bukan pelanggaran administrasi pemilihan. Jadi intinya bukan pelanggaran pemilu, tidak ada. Sementara Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan pernyataan Ahok dikategorikan penghinaan agama dan ulama meminta polisi meneruskan kasus ini. MUI pun membantah tudingan jika pernyataan sikap MUI dipengaruhi pihak luar. Pertama, ada yang saya menjadikan, tidak benar. Di MUI itu banyak-banyak macamnya. Mungkin ada di Keas, ada di... Mana itu? Kanta Negara. Kanta Negara, ada juga. Mana lagi? Cuma kebagusan. Kebagusan. Jadi tidak ada polos di MUI, tidak ada polos. Ucapan Ahok yang menuai polemik tersebut terjadi akhir September lalu saat Ahok bertemu warga Kepulauan Seribu. Polemik ini semakin mencuat setelah video pernyataan Ahok tersebut viral di media sosial. Tim Liputan melaporkan untuk NET.